Intro Bawaku Bapak mengenal pribadimu Biarlah hatiku selalu menghormatimu Saya ingin lebih lagi mengajak saudara Untuk memahami, menghayati kehadiran Allah Menghayati kehadiran Allah Agar saudara selalu ngeh Agar saudara selalu mengerti dan menyadari Bahwa apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini Selama kita di dunia ini Itu tidak lepas dari kekekalan Apapun yang saudara lakukan di dunia ini Dan selama kita hidup yang sementara 70-80 tahun Apapun, apapun itu yang kita perbuat Kita pikirkan, kita rasakan Bahkan kita simpen jauh di kedalaman Nanti kita sebagai rahasia kita Suatu kali akan terbuka depan Tuhan Dan apapun yang kita lakukan itu Terhubung dengan kekekalan Nah kalau kita tidak menghayati bahwa hidup ini terhubung Dengan kekekalan, maka itu sebabnya banyak orang Kristen hidupnya sembarangan Banyak orang Kristen yang hidupnya tidak ada arah Dan sudah pasti orang yang hidupnya tidak terarah Sembarangan Walaupun dia kelihatannya beragama Kristen dan aktif ke dalam gereja Tapi pasti orang itu tidak mengalami progresifitas iman Tidak mengalami progresif iman Makanya orang seperti ini Seperti lagunya Tuhan Yesus tidak berubah Saya pun juga Saya pun juga Tidak pernah berubah Persembahannya sekolah minggu dulu seribu rupiah Sudah remaja pemuda Persembahannya seribu rupiah Sampai kawin pun seribu rupiah Kelakuannya sama Tidak pernah berubah Pendetanya marah Kamu tidak pernah berubah Kenapa? Kan ada ayatnya Pak Tuhan Yesus tidak pernah berubah Saya pun tidak pernah berubah Eh ente salah Salah Kekristenan itu bicara soal pergaulan dengan Tuhan Katakan amin Pergaulan dengan Tuhan ini Harus saudara Hayati sebagai Pergaulan yang Di dalam hadirat Tuhan Makanya kita orang Kristen Penting sekali untuk memahami Apa saya maksud dengan menghayati kehadiran Allah Menghayati kehadiran Allah itu Berarti bagaimana saudara memahami Secara benar Kehadiran Allah sebagai pribadi yang hidup Saudara harus memahami secara benar Bagaimana Allah yang hidup itu Hadir dalam hidup kita Dan kehadiran Allah dalam hidup kita itu Harus kita hayati Supaya kehadiran Allah itu Dapat membentuk karakternya dalam hidup kita Sebab kita sedang berjuang Untuk menghidupi Kekristenan yang sejati Saudara kan tidak dipanggil oleh Tuhan Hanya sekedar ikut-ikutan Ada banyak orang Kristen cuma sekedar ikut-ikutan Tapi kalau ditanya pokok-pokok iman Susah menjawab Kenapa? Karena terlihat dia ibadah Tapi sebetulnya tidak ibadah Buktinya apa-apa pendeta? Ada di gereja Tapi matanya di HP Duduk di ruangan gereja Tapi hatinya ada di luar gedung gereja Kupingnya dua-duanya Ada di sini Tapi pendengaran yang sejatinya Tidak ada di sini Karena itu Orang model begini Kristen basi Nasi aja kalau kelamaan dibiarkan basi Saudara Nah nasi basi Tidak jadi Tidak jadi vitamin Dan orang Kristen yang imannya basi Tidak akan pernah bisa bertumbuh apapun Sorry Makanya orang kalau ke gereja itu Harus berubah Kalau tidak berubah Saudara perlu pertanyakan Gerejanya yang salah Atau kita yang salah Menghayati Hadirat Allah itu berarti Bagaimana memahami secara benar Kehadiran Allah sebagai pribadi yang hidup Dalam perjuangan kita Menjadi Kristen yang sejati Dan itu pasti berdampak Bagi perilaku kita Di depan Tuhan Saudara Saya yakin Saudara Semua yang ada di tempat ini Percaya bahwa Allah itu ada Saya yakin Saudara yakin bahwa Allah itu ada Dan memang faktanya Alkitab menyaksikan kepada kita Bahwa kita menyembah Elohim yang kekal Yang sudah ada sebelum segala satu dijadikan Allah tidak ada di dalam waktu Allah tidak diatur oleh waktu Tuhan tidak diakhiri oleh waktu Dia Allah yang kekal Dia ada sebelum Waktu diciptakan Dia ada sebelum dunia ini diciptakan Sebelum jaga raya diciptakan Dan dia juga adalah Tuhan yang sampai sekarang ada Dia tidak mati Dia Allah yang hidup Tetapi andaikan segala sesuatu yang diciptakan ini Menjadi tidak ada Langit dan bumi akan lenyap Kata firman Allah Dia tetap Allah yang ada Karena itu saya yakin dan percaya Kita semua percaya Allah itu ada Tapi ada poin yang lain yang sudah harus pahami Bahwa Allah yang maha ada itu Tidak otomatis hadir dalam hidup kita Kata hadir disini Konotasinya bermakna Orang Allah mau ber Bersekutu dengan kita Makanya Kita di GSKI Pak Ketua Sinoda Ajarkan Hubungan yang benar dengan itu Kenapa begini? Karena nanti kita meninggal pun begini Saudara Tidak ada orang meninggal di peti Begini tangannya Menyatu lagi dengan Tuhan Ini namanya salam krek Jadi saudara di dalam dunia Berlatih krek Nanti saudara meninggal juga pasti krek Dan nanti kalau hidupmu Menghayati kehadiran Allah Saudara puluhan juga pasti krek dengan Tuhan Tapi kalau itu saudara tidak alami Jangan-jangan saudara meninggal begini tangannya Bapak Ibu Harus dipahami Bahwa kemahadaan Tuhan itu Tidak otomatis Berkenan hadir dalam hidup kita Tidak otomatis Karena itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan satu hal Yang disebut dengan Kekudusan kita Kemahadaan Allah itu adalah Kodrat Tuhan itu Maha ada Dia ada sebelum diciptakan Sebelum segala-sebelum diciptakan Sampai sekarang ada Dan tetap akan ada Itu kodrat Allah Yang tidak bisa diganggu-gugat Tetapi kehadiran Allah itu Dalam hidup orang Kristen Itu berkaitan banget Dengan kesucian yang kita bangun Karena itu orang Kristen yang ingin menghayati kehadiran Allah Harus berjuang Dengan segenap hati Mengambil bagian dalam kekudusan Allah Alkitab katakan dalam 1 Petrus 5 Ayat 15-17 Berkata begini Tetapi Hendaklah Kamu menjadi kudus Di dalam seluruh hidupmu Jadi kekudusan kita Yang cuma sebagian-sebagian Seluruh aspek hidup kita Baik aspek pikiran Perasaan Dan juga semua perbuatan kita Kalau dalam pendidikan Bagi Apa namanya Kognitif Afektif Dan motorik Jadi dalam seluruh aspek hidup kita Itu harus Sebuah Penghayatan Akan kekudusan Allah Kenapa demikian? Sebab Allah Hanya mau hadir Di dalam pribadi Atau dalam hidup orang Yang memang menjadikan hidupnya Sebagai tahtanya Allah Dan tahtanya Allah Pasti bicara tentang kekudusan Untuk itu Kamu dipanggil Supaya kamu yang dulu Jalan liar Hidupmu liar Mau kemana-mana Gak ada arah Yang pada akhirnya kebinasaan Allah panggil kita Allah garap kita Supaya saudara Dikembalikan pada rancangan semula Rancangan semula itu adalah Agar kita hidup kudus Tanpa cacat Tanpa celah Dan hidupnya selalu Suha dengan pikiran Allah Itu yang membuat Allah Mau bertakta dalam hidup kita Tidak mungkin Allah maunya begini Saudara maunya begini Bisa bertemu Makanya Dua minggu betul-betul Saya jelaskan kemarin Menyalipkan keinginan Kalau kita tidak bisa menyalipkan keinginan Keinginan kita Ambisi kita Tidak mungkin Allah Mau Dan bisa Memakai hidup kita Sebagai alat peraganya Kita kan harus menjadi alat peragat Tuhan Dan untuk bisa menjadi alat peragat Tuhan Di dunia ini Maka tidak cara lain Buka hatimu Ijinkan dia masuk Dan supaya dia bisa hadir dalam hidup kita Adalah kita harus Membangun Kekudusan Hidup Bisa mengerti? Haleluya Jangan dicampur aduk Alamahada otomatis dia ada dalam hidupku Belum tentu Bahkan saya bilang sama saudara Di dalam gereja Tuhan Belum tentu Walaupun di gereja menyembah Memanggil nama Tuhan Belum tentu Tuhan Benar-benar hadir dalam gereja kita Kalau dalam gereja kita Yang kita lakukan Tidak seturut dengan Pikiran perasaan Tuhan Alkitab katakan apa? Kuduslah kamu Sebab aku kudus Dan jika kamu Menyebutnya Bapak Bapak itu Elohim Kalau kamu menyebut dia sebagai Bapak Mengakui dia sebagai Bapak Itu berarti kita mengakui sebagai anak Betul gak? Kan gak mungkin itu orang negro Datang ke saya Papa Emmanuel Papaku Sampai lu Tapi kalau anak saya datang David Pak Dari suaranya Frekuensi suara saya tahu Itu anakku Nah kalau kita Menyebut dia sebagai Bapak Berarti kita Menempatkan diri Sebagai anaknya Nah kalau Bapaknya kudus Kita masa hidupnya Bergajul Itu gak matching Makanya Kalau kita gak matching Sampai kapanpun Hidup saudara Tidak pernah bisa digarap oleh Tuhan Tidak pernah bisa digarap Selama kita hidup dalam dunia ini Harus hidup dalam ketakutan Ketakutan ini bukan ketakutan Seperti yang kita temukan Orang takut dibunuh Takut diancam Takut dan diketemu setan Bukan takut itu Dan Allah kita bukan Allah yang menakutkan Allah kita bukan Allah agama lain Dia yang juga disembah Dia yang ditakutin Bukan itu Allah kita Pagi disembah Suarinya kita takut lewat disitu Tuhan kayak apa Takutin gak begitu Tuhan kita bukan begitu Tapi takut disini bicara tentang Kita takut melukai perasaannya Kita takut hidup kita Tidak berkenan kepada Tuhan Karena itu kita selalu sadar Apa yang kita ucapkan Apa yang kita pikirkan Apa yang kita perbuat Apa yang kita rasakan Harus areanya dalam kekudusan Apa yang kau rasakan tidak ada yang tahu Allah tahu Apa yang kita simpan dalam pikiran kita Rancangan busuk apapun yang kau bisa kemas baik di luar Allah tahu Dan tidak ada yang tersembunyi Dan itu Harus menggetarkan hati kita Kita tidak boleh begitu lagi Karena sekarang kita tidak berdapat sama Yang namanya Ibu Lani Pak Made Pak Putu Ibu Nengah Tidak Kita berdapat dengan dia Allah yang maagung Allah yang maagulia 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 Haleluya Baru kita bisa bilang Kudus Suara kita menggetarkan dari Tuhan Karena yang kita ucapkan Itu sesuai dengan apa yang kita jalani Bapak Ibu yang Tuhan kasihi Jadi karena itu Bapak Ibu Sekarang kita Kita masih Memahami Apa yang maksud dengan Bagaimana kita Menghayati kehadiran Allah itu Kalau kita membaca dalam Satu Petrus Pasal 1 E15-17 ini Jika mengacu pada ayat ini Maka Allah belum tentu hadir dalam Penyelenggaraan ibadah kita Kenapa? Memang seharusnya Hadirat Allah itu di gereja Seharusnya terjadi Seharusnya terjadi Bapak Ibu Tapi fakta empirisnya adalah Justru di gereja Ditemukan hadirat Allah yang palsu Liturgi itu bisa dibuat Sedemikian indah Diatur kusuk Diatur beribawa Tapi hadirat Allah itu Sifatnya natural Dia tidak hadir dalam Kepura-puraan Dalam setting manusia Tidak bisa Yang dimaksud dengan natural adalah Allah itu pasti hadir Jika suatu ibadah Benar-benar bersih Dari segala intervensi Kepentingan kita Ibadah itu benar-benar Ibadah itu benar-benar murni Untuk memuliakan Tuhan Nah persoalannya disini Seringkali kita melakukan ibadah Tapi kita memperkosa Tuhan Dalam ibadah Mencampakkan Allah yang maha mulia Maha agung Maha besar Pemilik langit dan bumi dan pemilik hidup kita Lalu kita Pergunakan atau maknai Tuhan itu sebagai jongosnya kita di gereja Makanya orang ke gereja ngapain Biar saya didoakan sakit Ngapain ke gereja Biar kerennya usaha saya yang baru saya bangun diberkati oleh Tuhan Nanti akan saya kupas lagi nih Berikutnya Ada lagi Anak-anak Tuhan Atau pelayan-pelayan Tuhan Yang melayani Allah Tidak dengan tulus Dia hanya melakukan Jadwal yang dibuat oleh pihak Koordinator Tapi sebetulnya dia tidak menghayati Kemuliaan Tuhan dalam hidupnya Tidak memberikan respek yang patut akan Allah yang kudus Melayani dengan tujuan supaya dipuji oleh orang Wih ternyata John itu ya Yang dulu kecilnya saya tahu Lari-lari ke sungai sekarang jadi pendeta hebat Begitu turun dan member John kamu hebat loh Iya loh Kepalanya besar Iya Semua akan anugerah Tuhan Padahal latihnya Oh yes Kita mencuri kemuliaan Tuhan Wah si ketut kotbah Dulu saya tahu loh Dia ngomong aja belepotan Sekarang dia bisa kotbah Begitu turun Memang Wih kotbahnya luar biasa loh pak Hebat Dasyat dunia menonton bapak Kita bilang Haleluya Haleluya Itu daging kita sodara Suka dipuji Suka diagungkan Dan kita menikmati pujian Dari manusia Lalu dimana Allah Terdukakan Allah dilukai perasaannya Karena kita menggunakan nama Tuhan Untuk kepentingan kita Menggunakan nama Tuhan Alasan melayani Tuhan Tapi tujuannya untuk kepentingan kita Kepuasan kita Kenikmatan kita Apalagi kalau ada motivasi ekonomi Orang berlomba melayani Di gereja besar Bukan karena imannya yang besar Tapi karena nyari PK yang besar Mencari persembahan yang besar Dan ini sudah biasa di kota besar Besar-besar ini punya Serba besar Kita ngerekrut orang nih Dari tidak bisa main musik Kita ajarin dia main musik Setelah dia jago main musik Ada gereja yang baru buka Tidak punya Pemain musik Kebetulan ini tetangganya Ditanya Namanya Jer Jer Kamu mau melayani di mana Oh saya melayani di gereja A Main apa Keyboard Ih kebetulan gereja saya Saya baru buka loh Kita belum ada pemain musik Kamu mau gak Aduh saya udah disini om Kamu dibayar berapa sih disitu Enggak ada om Cuma ya sekedar transport Sekarang gak jamannya begitu Ayo ke tempat saya Kamu tau gak sekali main 300 ribu Begitu ngomong begitu Saudaraku Hatinya mekar Wah Ini nih enak nih Hebat nih Nah yang luar biasanya Itu menjalar ke pendeta Ini saya ngomong begini Karena saya pendeta Dan saya dulu juga begitu Aduh Kalau diundang sama gereja Tanya dulu Gereja mana Ini di desa pak Saya lihat juga Dua belah saya ya Oh maaf loh Satu tahun penuh Tapi kalau ngundang itu Gereja mana pak Gereja B Ibadahnya dimana Di mal Jemaatnya berapa Empat kali ibadah bro Sekali ibadah berapa Yang ada 500 orang Sekali ibadah bro Oh boleh boleh Kebetulan masih kosong Tujuannya apa Kita tahu lagunya zaman dulu Apa yang dicari orang Uang Apa yang dicari orang Uang 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 Kita memanfaatkan nama Yesus Menggunakan nama Tuhan Untuk kepentingan kita Maka kita menista Tuhan Kalau ada pendeta Sudah motivasinya begini Sudah pasti Kotbanya Enggak akan murni Tidak akan pernah berani Menyampaikan Injil Yang benar Kotbanya selalu bagaimana Memuaskan Telinga yang mendengar Maka dikemaslah kotbah Diberkatil engkau Anak-anak Tuhan Yang mati Pulanglah engkau Dengan mujijat Warumu yang sepi Besok rame Haduh Ini kalau model begini Orang tidak pernah Menghayati Kehadiran Allah Dalam hidup Nah kalau pendeta Tidak menghayati Hadirat Allah Pengerja tidak menghayati Hadirat Allah Lalu mencoba Menghadirkan hadirat Allah Tidak bisa Hadirat Allah Itu bersifat natural Hanya orang yang bergaul Dengan Tuhan Bisa menghadirkan Tuhan Hanya orang yang hidup Kudus dan bergaul Dengan Tuhan Yang pelayanannya Bisa berdampak Menghadirkan hadirat Allah Katakan amin Karena itu Alkitab katakan Berbahagialah orang Yang suci hatinya Karena Mereka Akan Melihat Allah Hanya orang Yang suci hatinya Yang bisa melihat Allah Dan hanya orang Yang bisa melihat Allah Akan membawa orang lain Juga bisa melihat Allah Surah Mereka mengerti Maksud saya Jangan ngomong Tentang Tuhan Kalau sebatas kita Pintar Membuat formula Formula teologi Jangan Kita ini Seringkali bertindak Sebagai salesnya Tuhan Menjual nama Tuhan Menjual nama Tentang kebenaran Tapi kita sendiri Orang itu sendiri Tidak mengenal Tuhan Dan tidak melakukan kebenaran Kita seperti tukang obat Dan seakankan kita berpikir Bahwa Tuhan dipuaskan Kalau dia punya sales Kayak kita Pintar ngomong Tidak Makanya dengar ya Anak-anak Tuhan Satu hal yang seharusnya Dipahami Saudara semua ini adalah Pelayan-pelayan Tuhan Katakan amin Saudara semua Pelayan-pelayan Tuhan Jangan kita punya stigma Pelayan Tuhan itu Hanya ada mereka yang di gereja Yang aktif main musik Aktif jalankan persembahan Pimpin pujian Singer Atau yang berkhutbah Seperti saya Saudara harus mengerti dulu Melayani Allah itu apa Melayani Allah itu Adalah memuaskan Perasaan Bapak Memuaskan perasaan Bapak Ada pun Hamba-hamba Tuhan Yang melayani disini Dalam Pelayanan setiap minggu ini Hanyalah sebagai alat Bagaimana melayani Saudara Agar lebih lagi Dimentor disini Agar bisa Makin mengerti Makin memahami Akan kebenaran firman Allah Sehingga pulang dari tempat ini Itulah hari-harimu Menjadi pelayan Tuhan Nah kalau saudara Bukan pelayan Tuhan Pelayan siapa dong Cuma ada dua kemungkinan Kalau gak pelayan Tuhan Pelayan Setan Masa statusnya orang Kristen Tapi menjadi pelayan setan Aduh Kenapa orang statusnya Ambat Tuhan Pelayan Tuhan Jadi pelayan setan Karena dia tidak menghayati Kehadiran Allah Dan orang yang menghayati Kehadiran Allah Seperti pujian tadi Kudus Kudilah Kudus Tuhan Kita kan berkata Dan menghayati lagu ini Akan menggetarkan kita Kalau kita ngomong Kudus Kudus Tuhan bukan ucapan Tapi itu merupakan Satu pengalaman Dan satu kerinduan kita Untuk bisa menjadi Seperti dia Yang kudus Adanya Kudus 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 Tuhan Alas Semesta Alas Kudus 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 Tuhan Surga Surga Bumi Menyembah Sekali lagi Sama-sama Kudus 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 Tuhan Surga Surga Bumi Menyembah Surga Bumi Menyembah Kata Menyembah Itu Prus Kuneo Yang artinya Membeli Memberi Nilai Tinggi Sudara Menyembah Siapa? Jangan-jangan Cuma Doktrin Menyembah Allah Tapi Sudara Sebenarnya Tidak Memberi Tinggi Kepada Allah Tidak Menghargai Allah Tidak Mengutamakan Allah Karena Itu Hidup Kita Menjadi Kristen Yang Tidak Pernah Bisa Hidup Di Hadirat Tuhan Sudara Menghayati Kehadiran Allah Hal Yang Paling Yang Utama Hal Pertama Adalah Bagaimana Kita Membangun Kesucian Dan Yang Kedua Saudara Memperlakukan Allah Secara Patut Bagaimana Kita Bisa Menghayati Alam Alam Dari Sudut Sudut Pandang Yang Berbeda Dari Pemaknaan Kehadiran Allah Yang Dikenaki Oleh Allah Allah Mengendaki Agar kita Mengerti Siapa Allah Secara Benar Komprehensif Mendalam Dan Dari Sana Kita Lahir Sikap Yang Patut Bagi Dia Tapi Banyak Orang Kersen Melecehkan Tuhan Karena Memandang Tuhan Itu Dari sudut Pandang Yang Berbeda Bagi Banyak Orang Kristen Menghayati Kehadiran Allah Itu Berarti Memanfaatkan Tuhan Untuk Kepentingan Pribadinya Jadi Hadirat Allah Dihayati Sebagai Apa Adalah Sebagai Menggunakan Allah Sebagai Entitas Yang Dimanfaatkan Untuk Seluruh Pergumulannya Masalahnya Dan Pemenuhan Kebutuhannya Hanya Itu Ironisnya Ironi Maksud saya Adalah Gereja yang Harus menjadi Juru Bicaranya Tuhan Justru Terbalik Gereja Menjadi Pemberita Injil Yang Lain Injil Yang Lain Adalah Injil Yang Tidak Memberitakan Injil Yang Benar Yang Tidak Berdampak Kepada Pembentukan Karakter Yesus Dalam Hidupnya Dan Injil Yang Lain Tidak Jauh Intinya Adalah Soal Berkat Ujijat Sukses Selalu Ngomong Allah Yang Baik Allah Kita Besar So What Gitu Kalau Allah Kita Besar Mau Apa Kalau Kita Baik Kamu Maknai Sebagai Apa Karena Itu Orang Datang Ke Gereja Tujuannya Cuma Satu Makanya Lagu Ini Itu Menjadi Favorit Dulu Sekarang Kita Rubah Dulu Kita Nyanyi Kiranya Sekarang Kita Mesti Ganti Kirain Engkau Memberkati Aku Orang Sukanya Nyanyi Doa Yabes Karena Yang Dihayati Tuhan Itu Tuhan Pemurah Yang Selalu Menjadi Seakan-akan Tongkat Ajaib Di Tangan Pesulap Bim Salabim Abra Kadabra Aku Mau Supaya Tongkat Ini Supaya Topi Ini Berubah Menjadi Keledai Keledai Apa Kelinci Kita Berubah Kelinci Berubah Hilang Nanti Muncul Lagi Di Beba Ada Burung Merpati Dan Lain Sebagainya Jadi Kita Menggunakan Tuhan Itu Menghayati Tuhan Itu Sekarang Kita Menjadi Tukang Pesulap Yang Menggunakan Nama Tuhan Seperti Tongkat Ajaib Makanya Dimana-mana Kita Mendengar Kesaksian Ada Mobil Orang Dalam Nama Yesus Milikku Nanti Rumah Orang Rumah Tingkat Dikelilingi Tiap Hari Dalam Nama Yesus Jadi Milikku Tanah Orang Juga Dikelilingi Menjadi Dalam Nama Yesus Menggunakan Nama Yesus Untuk Menjadi Sebuah Mantra Agar Melakukan Apa yang Diinginkan Apa yang Mendapatkan Apa yang Dia Mau Kalau Orang Kristen Model Begini Itu Orang Kristen Kanak Yang Memiliki Pemaman Yang Dangkal Sempit Tentang Tuhan Bahkan Menyesatkan Menyesatkan Allah Diperlakukan Hanya Sebatas Sebagai Tabib Yang Dituntut Harus Menyembuhkan Penyakitnya Allah Dihayati Sebagai Centeng Yang Harus Menjaga Rumah Toko Dirinya Keluarganya Hartanya Allah Hanya Dipahami Sebagai Pundi Pundi Keberhasilan Saudara Yang Dengar Kotbah Ini Di Streaming Dengar Saya Maupun Saudara Disini Kalau Saya Ngomong Begini Bukan Berarti Saudara Tidak Boleh Berdoa Minta Diberkati Bukan Berarti Kalau Saudara Sakit Tidak Boleh Berdoa Minta Disembuhkan Bukan Bukan Itu Maksud Saya Kalau Saudara Hidup Benar Dipan Tuhan Engkau Menjadi Tuh Menjadi Dewasa Dan Orang Yang Dewasa Adalah Orang Yang Bisa Mengayati Tuhan Dan Orang Yang Dewasa Adalah Orang Yang Mengerti Bahwa Allah Tidak Perlu Diminta Dia Pasti Bisa Memberi Yang Terbaik Saudara Penghayatan Yang Dangkal Stigma Kanak Kanak Tentang Tuhan Ini Merendahkan Tuhan Dan Ini Tidak Menghormati Allah Kalau Saudara Memandang Allah Itu Hanya Sebagai Seperti Centeng Yang Tugasnya Menjaga Saudara Menyelamatkan Saudara Melindungi Saudara Dimana Hormatmu Akan Allah Kalau Engkau Mengahami Tuhan Sebagai Allah Yang Harus Memenuhi Kebutuhan Jasmanimu Saudara Sesat Sebab Kedatangan Yesus Ke dalam Dunia Ini Bukan Pertama-tama Untuk Urusan Pemenuhan Kebutuhan Jasmani Bukan Itu Yesus Bersedia Mati Di atas Salib Bukan Supaya Saudara Yang Miskin Secara Materi Menjadi Kaya Kalau Menjadi Kaya Itu Ada Tatanannya Saudara Enggak Perlu Jadi Kristen Faktanya Sampai Hari ini Orang Tidak Jadi Kristen Pun Orang Bisa Lebih Kaya Dan Orang Kristen Kalau Saudara Hanya Ingin Sembuh Kau Menjadi Kristen Tidak Perlu Jadi Kristen Pergi Ke Dokter Spesialis Surah Sembuh Tapi Yesus Mati Disalib Menderita Menanggung Dosa Kita Bukan Pertama-tama Urusan Duniawi Tapi Pertama-tama Dia Ingin Engkau Diselamatkan Agar Hidup Yang Binasa Dapat Dipulihkan Dalam Rancangan Semula Agar Kau Bisa Menjadi Pribadi Yang Terhormat Dan Bisa Diterima Di Kerajaan Surga Dan Itu Tidak Bisa Dibeli Dengan Harta Tidak Bisa Dibeli Dengan Uang Tidak Bisa Dibeli Oleh Jabatan Jangan Sombong Kalau Saudara Kaya Kekayaan Tidak Berarti Apa-apa Jangan Sombong Karena Tangan Saudara Penuh Dengan Berlian Kemana-mana Tangannya Penuh Dengan Cincin Berlian Sehingga Kalau Ngomong Dengan Soda Dengan Orang Lain Eh Apa Kabar Mampir Ke rumah Kuyo Sekarang Ada Pengacara Saudaraku Ini Perkaranya Bukan Begini Saudara Aduh Jangan Sombong Sebesar Apapun Saudara Punya Berlian Punya Permata Jangan-jangan Nanti Di rumahmu Di sorga Sana Itu Cuma Kerikil Kecil Diinjek Di rumah Saudara Bangga Punya Mas Sampai Kalau Kegreit Ya Saudara Pamer Kalau Menyembah Tuhan Sampai Angkat Tangan Haleluya Cering Cering Kalau Zaman Dulu Ada Orang Pake Gigi Mas Sehingga Kalau Dia Pergi Ke Pasar Dia Belanja Ini Berapa Ini Berapa Tukang Mas Gak mau Kalah Dia Gigi Lebih Paya Ini 5000 Lomba Gigi Mas Jangan-jangan Mas Saudara Yang Banggakan Sombongkan Itu Aduh Disana Mungkin Cuma Sekrup Kecil Di rumah Di rumah Kabadian Saudara Ayo Tahan Tahan Hatimu Untuk Kemuliaan Dunia Ini Tahan Hatimu Lemparkan Aduh Tinggalkan Niat Itu Taruh Hatimu Menghayati Hadirat Allah Karena Dia Kemuliaan Kita Satu-satunya Saudara Itu sebabnya Kita harus Memiliki Cara Pandang Yang Benar Kalau Orang Kristian Cuma Menghayati Tuhan Itu Sebagai Tongkat Ajaib Sekarang Dia Menyembah Tuhan Jangan-jangan Yesus Yang Dia Percayai Itu Adalah Sebetulnya Yesus Yang Lain Dan Itu Cara Kerja Jin Cuma Namanya Diberi Nama Yesus Bim Salabim Jadi Ini Bim Salabim Jadi Itu Saudara Kalau Memahami Nama Yesus Itu Semacam Mantra Waduh Ini Penghayatan Yang Salah Dan Ini Memang Seringkali Diajarkan Dalam Gereja Meracuni Banyak Gereja Di mana-mana Karena Itu lagu-lagu Gereja Di mana-mana Sekarang Dikemas Sebegitu Rupa Menghayati Tuhan Sebagai Entitas Pribadi Yang dapat Dimanfaatkan Makanya Lagunya Tidak Jauh Lihatlah Dia datang Membawa Kelimpahan Cuma Cuma Segitu Penghayatan Tuhan Cuma Sebatas Itu Menghargai Yesus Memangnya Yesus Dukun Yang datang Mesti Menyembuhkan Orang Lalu Kalau Tidak Memberikan Kesembuhan Berarti Kita Tidak Menyembuh Dia Hebat Kalau Cuma Sekitar Mujijat Waktu Jaman Musa Fir'aun Juga Bisa Mujijat Kalau Menyembuhkan Bukan Hanya Orang Krisan Yang Bisa Menyembuhkan Tapi Dengan Baik Mujijat Tidak Mengubah Karakter Kekayaan Tidak Mengubah Karakter Yang Bisa Mengubah Karakter Bagaimana Kau Menghayati Alehmah Agung Hadir Dalam Hidup Kita Bapak Ibu Yang Tuhan Kasihi Jangan Begitu Saudara Hormati Tuhan Hayati Tuhan Sebagai Pribadi Yang Agung Yang Besar Mahamulia Yang Hadir Dalam Hidup Kita Bahkan Allah Yang Maagung Itu Saudara Jangan Kita Punya Persepsi Atau Stima Kita Bisa Atur Orang Berpikir Dengan Membuat Liturgi Yang Bagus Kemudian Doa Yang Bagus Penyemahan Yang Bagus Ada Tujuan Lain Tersembunyi Yang Hanya Allah Tahu Kita Mau Membuat Allah Merasa Berhutang Dengan Kita Makanya Ada Kalimat Begini Kita Sembah Dia Kita Hadirkan Dia Supaya Mujijat Terjadi Di tempat Ini Coba Bayangkan Saudara Renungan Kata-kata Itu Mari 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 Sembah Tuhan Hadirkan Dia Supaya Dia Boleh Menjamah Saudara Engkau pulang Tidak Sama Lagi Apa Bedanya Sama Orang Bawa Sesajen Lalu Meminta Dewanya Untuk Menahan Hujan Supaya Tidak Turun Hujan Saudara Menghina Tuhan Merendahkan Tuhan Tapi Orang Yang Menghayati Dia Sedang Menghagung Dia Akan Selalu Berkata Engkau Tuhan Yang Berdaulat Tentas Hidupku Engkau Allah Yang Berdaulat Hidupku Yang Berdaulat Seluruh Hidupku Coba Lagi Dunya Engkau Tuhan Engkau Raja Berdaulat Atas Hidupku Ku Berserah Engkau Tuhan Engkau Tuhan Tuhan Engkau Lagi Raja Berdaulat Atas Hidupku Ku Berserah Berserah Ketika Kita Menghayati Alayama Agung Memaksar Aladab Kita Tidak Mungkin Ada Maksud Untuk Memanfaatkan Tuhan Tapi Kita Bisa Berkata Engkau Yang Berdaulat Atas Hidupku Tuhan Apapun Yang Terjadi Biar Kehendak Mu Yang Jadi Dalam Hidupku Apapun Tuhan Izinkan Aku Tahu Engkau Punya Rancangan Yang Baik Atas Hidupku Sehingga Kalaupun Aku Sekarang Sakit Aku Berdoa Tuhan Sembukan Tapi Engkau Tidak Berkenan Menyembuhkan Itu Bukan Masalah Bagiku Kalaupun Aku Sakit Aku Minta Disembuhkan Dan Penyakit Itu Tidak Hilang Dari Tubuhku Bahkan Penyakit Itu Mengantarku Pada Kematian Tidak Masalah Aku Berpegang Pada Perkataan Paulus Mati Adalah Keuntungan Bagiku Kalaupun Aku Dalam Keadaan Yang Terbatas Secara Ekonomi Aku Minta Sama Tuhan Diberkati Tapi Sampai Hari Ini Dari Aku Bujangan Sampai Aku Punya Anak Bujang Aku Belum Menikmati Hidup Yang Layak Menurut Standar Dunia Artinya Hidupku Pas-pasan Tidak Punya Rumah Sendiri Tidak Punya Motor Yang Baik Tidak Masalah Tuhan Aku Menahan Keinginanku Itu Karena Aku Tahu Ada Kemuliaan Yang Besar Tuhan Berikan Kepadaku Kalaupun Selama Hidupku Aku Banyak Pergumulan Tidak Masalah Dan Itu Tidak Membuat Aku Kekurangan Respek Denganmu Tidak Membuat Aku Kehilangan Respek Kepadamu Karena Aku Menghayati Engkau Sebagai Allah Yang Berdaulat Tata Sidupku Dan Orang Yang Berdaulat Yang Mengerti Allah Berdaulat Sidupnya Ada Sekalipun Pohon Arak Waduh Coba nyari lagu itu Tata Aku Baru Kita Bisa Menghayati Itu Allah Yang Luar Biasa Allah Yang Besar Dalam Hidup Kita Sekalipun Pohon Tidak Tidak Berbunga Dan Pohon Anggut Tidak Berbuah Ladang Tak Menghasilkan Tak Ada Kambing Jomba Tak Ada Leng Sapi Dalam Kandangnya Tidak Tidak Tan Tidak Hidup Sel Hanya sedang berkarya, ku selalu bersyukur dalam segala perkara 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 Kalau anak-anak minta permen dikasih, ngambek Betul ya? Punya anak kecil kan? Aduh, saya punya anak kecil Aduh, mesti sering-sering makan khusus ayam, mesti banyak khusus saya Papa, kalau terlambat ngambek, nangis Aduh, memang Ian itu hadir untuk melatih sabar saya tambahin, saudaraku Anak-anak itu kalau dikasih, ngambek Nah, orang Kristen umurnya 50, kelakuannya kayak anak 3 tahun Umurnya 40 tahun, sudah jadi Kristen 40 tahun Karena lahir ngewek sudah Kristen Tapi, kadar imannya itu gak beda sama anak yang 4 tahun Kalau berdoa, minta sama Tuhan, tidak terwujud Bukan kecewa, ku ciwa Lebih tinggi dari kecewa Ku ciwa Cuma takutin, kenapa gak ke gereja? Males gereja Kenapa gak males gereja? Aduh, hidupku gini-gini aja Bukan Allah yang salah, bro Kamu yang salah Memahami atau menghayati hadirat Allah dengan cara pandang yang berbeda Come on Allah memanggilmu tidak orientasi kepada perkara dunia Katakan amin Allah memilihmu bukan supaya dibentuk menjadi manusia dunia Engkau dipanggil, dipilih oleh Allah Diproses, dibentuk, digarap Agar saudara memiliki naik bukan turun Menjadi manusia ilahi Bukan menjadi manusia duniawi Karena itu kadang-kadang Allah mengizinkan masalah demi masalah terjadi dalam hidup kita Setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita bukan hukuman Bukan bentuk Allah meninggalkan saudara Tapi ketika masalah terjadi itu, itu bagian dari cara Allah memproses kita Ketemu sama orang yang menyakiti kita Itu amplis untuk kita makin halus Istri-istri Mungkin bapak-bapak udah jenuh dengar istrinya kayak radio rusak Disetel gak disetel bunyi terus Udah di off kan masih bunyi aja Makan apa kenceng pulumenya udah digebuk Pak pak radionya masih bunyi makin kenceng Udah kasih tau jangan ngomel masih ngomel Bangun tidur bukannya memuji Tuhan Tapi ngomel Siang hari ngomel Malam ngomel Sampai suaminya bilang Mujijat terjadi kalau kamu tidak ngomel satu hari Jangan bilang anakmu sudah tiga ngomong ternyata kamu bukan jodohku Ingat saudara Apa yang disetukan Allah tidak boleh cerai oleh manusia Dan istri model begitu itu amplis bagi suami Supaya kita makin tajam Makin dewasa Makin sabar Tahan gak lama sudah paling 50 tahun Haleluya Jangan ada kepahitan Kita selalu bersyukur sama Tuhan Karena kita menghayati hadirat Allah secara luar biasa Makanya saudara kita lihat begini Bagaimana memahami Allah itu tergantung Bagaimana orang memahami Allah itu akan menentukan siapa dirinya Kalau orang memahami Allah dengan pemahaman yang benar Maka dia akan menghormati Allah dalam seluruh aspek hidupnya Menghormati Allah Dan orang yang menghormati Allah Orang yang dewasa Imannya tidak tergantung pada apa yang dilihat Tapi imannya tergantung pada keyakinan Allah itu Allah yang maagung maagkuasa Yang berdaulat atas hidupnya Sehingga orang seperti ini Mungkin saja dia sepi dari mujizat Seakan engkauin hidupnya tidak diberkati Tuhan Tapi dia tetap menghayati hadirat Allah Dan orang yang begini Akan ditemukan oleh orang sebagai orang yang bernilai di depan Tuhan Tapi orang kalau salah memahami Allah Pengenalankan Allah menjadi dangkal Maka apa yang terjadi? Dia memanfaatkan Allah Ikut Yesus untuk mengejar berkatnya Bukan mau supaya dibentuk menjadi karakter Yesus Ikut Yesus supaya diberkati Bukan supaya dibentuk menjadi karakter seperti Allah Dan orang seperti ini mungkin Seakan-akan dia sukses hidupnya Tetapi dia tidak terbentuk batinnya yang benar Tidak terbentuk dalam respon dan respect penghayatan Allah secara benar Makanya orang seperti ini Walaupun dia sukses secara dunia Dia tidak bernilai di depan Tuhan Karena orang itu mulia bukan karena apa yang dimiliki Orang itu mulia kalau Allah menemui mendapatkan dia sebagai pribadi Yang berkarakter seperti Yesus Amin Nah sebetulnya ketika kita menghayati hadirat Allah Tujuannya adalah supaya kita ini Berperilaku Menjadi orang berperilaku Itu bertuhan Bukan beragama Menghayati hadirat Tuhan secara patut akan melahirkan orang kristian yang perilakunya bertuhan Bukan beragama Kalau orang menghayati Tuhan itu ada Yang maagung itu ada Yang maha mulia itu ada Yang maha besar itu ada di depan hidupnya Di depan matanya Dia tidak sembarangan hidup Dia sembarangan bicara Dia tidak memiliki perasaan yang ketip dan buruk pada apapun Tapi orang yang menghayati Tuhan Tidak secara patut dia hanya menjadi manusia beragama Ke gereja tetap Orang kristian tetap Bahkan namanya diganti dari karena pembeluk agama lain Dari Tukijan jadi Timotius Iya kan Kemudian ganti nama kristian supaya kelihatannya kita rohani Eh orang rohani tidak ditentukan oleh nama Alkitab yang disandang Sampai sekarang banyak tuh di penjara namanya Yohanes Sampai hari ini tuh banyak yang namanya Timotius ada tuh di dalam penjara Waduh Dan maaf Maaf tidak bermaksud menyerang siapa Ada orang menyandang jabatan pendeta Ditangkap polisi karena memperkosa anak di bawah umur Memperdaya orang lain Pendeta Kenapa demikian saudara Karena dia menjadi orang beragama tapi bukan bertuhan Nah kalau orang tidak menghayati Tuhan secara benar dia akan menjadi orang beragama Ke gereja tetap Tapi betapa jahatnya jari-jarinya Dulu kan dikenal orang mulutnya jahat Ngomongin orang Orang lewat sudah jelas orangnya ganteng dibilang babi Salah lihat lo Orang ganteng-ganteng pakai parfum minyak nyong-nyong Dibilang babi lo Lo salah lihat kacamata yang dipakai itu orang Orang pakai rambut pirang cantik segala macam Eh dibilang monyet Salah lihat dia itu Kenapa begitu? Ya begitu karena tidak bisa melihat hadirat Allah yang dilihat itu monyet Jadi maksud saya Dia beragama ke gereja tetap gereja tapi dulu dikenal mulutnya jahat Tapi sekarang kan orang jari-jarinya jahat Menggunakan medsos gatel tangannya Nyindir orang lewat medsos Ngomongin orang lewat medsos Ngata-ngatain orang lewat medsos Berantem lewat medsos Why? Saudara yang Tuhan kasihi Makanya ya Hati-hati harus bijaksana menggunakan medsos Amin Ibu-ibu ya Jangan curhat di Facebook Jengkel aku Suamiku Gak ngasih uang aku udah 2 minggu Biar kalo keluar motornya di lendas truk Ini istri model apa? Tetangganya beli motor dia panas Tulis status Facebook Jangan pamer Sombong lu Kenapa? Kenapa bu? Iya masa mentang-mentang motor baru Di depan rumahku dia ngelap motornya Manas-manesin Sombong kali dia Dia baru punya motor 1 Aku 4 di showroom belum aku ambil Eh kenapa tetangga bisa beli motor kita yang panas? Aduh saudara Memang itu manusia Kalo dalam bahasa Bali namanya jeleme Banyakan jelenya daripada melahnya Memang begitu orang Ibu-ibu jangan curhat di medsos Hati-hati gunakan medsos Jari-jarimu jahat di depan Tuhan Engkau tidak menghargai Allah Orang yang berperilai agung Tidak akan menggunakan medsosnya Jari-jarimu jahatnya bertobat Saya khawatir waktu dibapis tangannya di atas Yang celup cuma kepalanya nih Tangannya nggak kena Malah di nementin tulis gitu Nasing kena iya kan dibapisin Ayo, come on Berubah, katakan amin Saudara makin mengayati Tuhan Saudara makin takut akan Allah Nah saudara yang Tuhan kasihi Ciri orang bertuhan Pertama Hidupnya semakin bersih Orang kalau bertuhan Menghayati hadirat Allah dia bertuhan Ini cirinya Hidupnya pasti makin bersih Dia berjuang dari hari ke hari Memang hidup bersih itu tidak terjadi dalam satu hari Satu minggu, satu bulan Orang yang menghayati hidup seperti Yesus Bukan berarti dia tidak pernah salah Tapi dia akan berjuang terus menerus Karena daging ini licik Harus kita berjuang mematikan daging kita Dan kita harus berani Untuk mengenakan hidup Yesus Dan kalau kita menghayati Bahwa Allah yang mahkudus ada di depan kita Sehingga kita berpikir jangan salah Berkata jangan salah Dan jangan menyimpan kepahitan dendam dalam hati kita Walaupun kita bersih bersih di luar di depan orang Tapi Allah tahu betapa kita busuknya hati kita Dan orang yang menghayati Tuhan itu Semua itu hilang Punya integritas Yang diucapkan di luar Itu yang ada di dalam Hallelujah Jadi orang yang bertuhan itu cirinya yang pertama Hidupnya makin bersih Dan yang kedua Orang yang bertuhan itu Menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya Menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya Sebagai satu-satunya kebahagiaan Sebagai satu-satunya yang terpenting dalam hidupnya Sebagai satu-satunya yang harus dipuaskan perasaannya Makanya orang seperti ini Dia punya prinsip Dia makin menghayati hadirat Tuhan Makanya dia suka menyembah Suka menyembah Suka bergaul dengan Tuhan Dan kalau orang sudah terbentuk begini Datang tetangganya Pak Man, yoi Ayo keluar lu Udah bisa, aku ada pekerjaan penting Mana jam 9 malam ada pekerjaan penting Itu adalah aku berdoa sama Tuhan Haleluya Pak Man, ayo kita keluar yuk Jam 10 malam nih Kita ngopi Nyari ada angkringan baru namanya Nyempil Di mana itu? Di Nangka Utara Pinggir jalan Itu setelah pom bensin Jam 10 malam ya Aduh sorry belum bisa Kenapa? Ada pekerjaan yang penting banget Apa itu? Kan gak perlu ngomong Dia mau berdoa sama Tuhan Haleluya Karena orang menghayati dengan Tuhan itu Hidupnya makin menjadikan Tuhan itu Sebagai satu-satunya yang terpenting dalam hidupnya Ayo saudara Kita berjuang Senangkan hati Tuhan Banggakan hati Tuhan Dan orang yang bertuhan itu Hidupnya makin bersih Dan menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya Caranya bagaimana semakin mengerti hadirnya Tuhan Yang pertama Nyalakan terus perasaan terhubung dengan Tuhan Jangan merasa cukup Saudara jangan puas dengan rohanimu sampai sekarang Puaslah habis sekarang Udah merasa cukup Tidak Saya kasih ilustrasi saudara Waktu saudara umurnya 5 tahun Sama sekarang saudara umurnya sudah 40 tahun Makannya sama gak? Udah sama Umur 4 tahun kasih setengah mangkok udah kenyang Tapi jangan puas setengah mangkok Nanti kalau tambah usia tambah besar makanannya Porsinya makin besar Kalau kita mau bertumbuh Jangan puas dengan apa yang sekarang Nyalakan terus perasaanmu Terhubung dengan Tuhan Cari Allah kita yang luar biasa Katakan Yang kedua Ingatkan diri kita Bahwa ada Allah dalam diri kita Ada Allah yang selalu melihat kita Ingatkan diri kita Ingat Jangan sembarangan bicara Bicara sama diri sendiri Gak perlu orang lain tenggor Ingat Meskipun istrimu tidak lihat Ada Allah yang melihat Ingat Meskipun suamimu tidak lihat Ada Allah yang melihat Ingat Sekalipun atasanmu tidak melihatmu Tapi Allah melihat engkau Ingatkan diri kita Bahwa ada Allah yang selalu ada melihat hidup kita Yang ketiga Tingkatkan terus doa pribadimu Latih saudara ibadah Berdoa itu latihan Seorang akan lihat orang berdoa itu Orang berdoa itu dilatih Melatih diri terus Bangun persekutuan dengan Tuhan Latih 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 Sampai berdoa itu Menjadi sebuah yang melekat dalam diri kita Sehingga orang seperti ini Kalau tidak berdoa Dia merasa ada sesuatu yang hilang Karena dia ingin menghayati hadirat dengan Allah itu Sebagai sebuah persahabatan Haleluya Bangun hubungan dengan Tuhan sampai kerek Karena nanti kau mati pun kerek dengan Tuhan Dia peti mati pun kau begini Bukan begini Karena itu bangun hubungan dengan Tuhan Kita berdoa itu Kita berdoa itu Berdoa itu Inilah doaku Terima kasih Terima kasih Terima kasih